Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto melepas 147 orang peserta Kontingen Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-16 tahun 2023. Penas KTNA tahun 2023 ini digelar di Padang, Sumatera Barat pada 10 hingga 15 Juni mendatang. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, Penas KTNA merupakan kegiatan untuk meningkatkan motivasi dan semangat petani dan nelayan, serta masyarakat pelaku agribisnis. Secara khusus, Penas KTNA mempunyai tujuan kepemimpinan dan kemandirian KTNA untuk menguatkan kelepagaan. Melalui Penas KTNA itu, para pesertai mewakili Kabupaten Bungo dapat memetik dan menggali ilmu yang diberikan instruktur selama kegiatan. Ini pemerintah Kabupaten Bungo resmi melepas kontingen untuk ikut dalam kegiatan Pekan Nasional KTNA ke-16 di Kota Padang, antar 10 sampai 23 Juni. Lalu ini merupakan kemampuan yang baik untuk para petani kita untuk bertemu dengan petani se-Indonesia, untuk sharing informasi terkait juga dengan perkembangan di bidang pertanian juga yang lainnya. Pertama masalah teknologi pertanian, harapannya dengan diskusi itu nanti akan menyerap semuanya dan akan juga bisa kita bawa. Kadis TPH Bun Bungo Muhammad Bisri mengatakan, Penas KTNA akan menjadi ajang bagi para petani, nelayan dan peternak untuk berbagi informasi, belajar dan menambah kemitraan di bidang pertanian dan peternakan. Pembangunan pertanian dari Pementerian Pertanian yang akan diserahkan pada penutupan. 147 kontingen itu terdiri dari petani pangan, petani horticultura, perkebunan, petani ternak dan petambak ikan. Mugriandi, TFI Jampi melaporkan.